Ya, sementara itu di Bojonegoro, pemirsa jumlah pasien DPD telah mencapai lebih dari 200 orang, di mana 4 di antaranya meregang nyawa, takpelah permintaan trombosit di unit transfusi darah PMI meningkat lebih dari 200 persen. Merebaknya wabah demam berdarah terus menimbulkan keresahan di tekah masyarakat, tak terkecuali di unit transfusi darah Palang Merah Indonesia. Sebagai mana terpantau di Bojonegoro, di mana selama bulan Desember tahun lalu, permintaan kantong trombosit tercatat sebanyak 100 buah. Namun di bulan Januari ini, permintaan melonjak hingga 320 kantong, atau meningkat lebih dari 200 persen. Setiap harinya, rata-rata ada belasan kantong trombosit yang digunakan untuk pasien demam berdarah di berbagai rumah sakit. Trombosit sendiri berfungsi memperlambat pendarahan pada pasien, Untuk itu, pihak PMI gencar menggalang aksi donor darah, karena trombosit harus diambil dari darah segar. Meski demikian, usia trombosit sangat terbatas, yakni maksimal 5 hari. Lebih dari itu, akan rusak. Saat ini di Bojonegoro sendiri, jumlah pasien DPD telah mencapai 211 orang, di mana 4 diantaranya meregang nyawa. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Jedy Mahdi, INews melaporkan.